Oke, kita lanjut teman-teman ya Untuk pembuatan pola kuku kurtanya Setelah pembuatan badannya Dan juga lengan Serta lain-lainnya, perintilannya Kita lanjutkan untuk kerahnya Kerahnya nanti saya bikin seperti ini Ya ini saya sudah bikinkan sampelnya Kira-kira bentuknya seperti ini Ini itu melengkungnya Naiknya itu 3 cm Maksudnya begini, bentar Kita ambil penggaris Mas naiknya itu 3 cm Nah ini kalau lurusnya seperti ini Jadi ini naiknya itu sekitar 3 atau 3,5 cm Sebenarnya untuk naiknya itu beda-beda Tergantung kebutuhan Maksudnya gimana? Kalau coba saya perhatikan Di sini itu 3,5 malah saya naiknya Kadang-kadang saya itu naiknya 5 Kadang-kadang cuma 3 atau 2 Perbedaannya bagaimana? Kalau pola itu Kalau kerah sahai atau kerah kuku Biasanya kalau untuk cowok itu Tidak terlalu naik Cuma maksimal 3 atau 2 cm Tujuannya biar kerahnya itu tegap Jadi dipakainya seperti ini Kalau di leher Saya tunjukkan Ini Kalau teman-teman naiknya terlalu naik Terlalu melengkung Dipakainya itu agak rebah Buka dulu kansingnya Jadi rebah ngeplek ke sini Nah kayak ngeplek di badan gitu ya Kalau di sini Tapi kalau semakin rata Nanti dia itu kayak ngekek Tapi ya kelihatannya Kalau yang lehernya jenjang itu lebih bagus Kalau saya kan agak sembleb gitu ya Jadi saya lebih suka agak rebah Seperti itu Itu juga nanti disesuaikan dengan kerungnya Kalau kerung badannya agak turun Ya harus agak rebah gitu Jadi sesuaikan Tapi sebenarnya nggak ada yang salah Sama saja Hanya sesuai kebiasaan saja Biasanya seperti itu Oke Langsung saja Untuk membuat kerah Yang harus teman-teman perhatikan Atau pola kerah itu Kita harus mengukur Apa namanya Lingkar lehernya dulu Kemarin kan saya bikin 4-2 ya Jadi kita harus bikinnya 4-2 Saran saya Kalau membuat pola kerah itu Lebih panjang dari kerung lehernya Maksudnya bagaimana Kalau kerung lehernya ini kan 4-2 Jadi kerahnya itu Harusnya 4-3 Lebih dikit Jadi nanti dipasangnya itu Agak gampang Nggak kurang Jangan sampai sebaliknya Kerung lehernya Misalkan kerung leher Bagian polanya yang ini 4-2 Malah kerahnya 4-1 Nanti malah nggak nyampe Ya Jadi seperti itu Nah terus Bagaimana kalau biar pas sama Apa namanya Sama kerahnya gitu ya Saran saya Kalau kerah mau dibikin pas 4-2 Misalkan ini yang 4-2 ya Itu untuk kerungnya dikurangi Jadi nanti kampuhnya ditambahkan Pas pemotongan Jadi nanti lebih pendek Seperti itu Intinya seperti itu Kalau bikin kerah Itu misalkan ini panjangnya Ada berapa 45 Maka untuk kerung lehernya itu 44 Jadi lebih pendek Lebih gampang nanti dipasang Ya Mungkin untuk pemula sering ya Kalau masang ini Kurang kerungnya Nah itu Biasanya salah pada Penambahan kampuh Di sininya Oke Langsung saja kita mulai untuk pembuatan Polanya Saya bikin yang versi sederhana saja Saya dulu sudah pernah ajarkan yang versi agak Namanya rumit gitu ya Tapi ini sederhana saja Pai kertas seperti ini Dilipat Pastikan Siku Untuk panjangnya Sesuaikan dengan panjang kerah Kita akan bikin Kerah dengan panjang Kaki 42 Sesuai dengan polanya itu Tapi nanti saya akan lebihkan sedikit Mungkin 43 jadinya Kita ambil Penggaris siku Oke Seperti ini ya Pastikan siku di bagian ini ya Ini kan lipatan Pai kain Eh ya Lipatan ini kertas ya Ini untuk garis bantu saja Pertama Bikinnya kan 42 Maka setengahnya Saya bikin Berarti Sparohnya 21 ya Nah ini untuk panjang kerahnya Kemudian Naiknya berapa 3 cm 3 cm Sini bikin Nanti untuk pangkal kerahnya itu Ininya Saya bikin 3 cm lebih sedikit Biasanya Ini agak maju Sekitar 8 cm Nah Kemudian kita bagi 2 Jadi dari tadi ini 21 Kita bagi 2 Sekitar 10,5 Ini hanya untuk titik perkiraan Sebenarnya tidak harus Pakem setengah dari ini ya Nah kemudian Kita hubungkan Garis ini Melangkung ke sini ya Ini sama tadi ya 21 dari sini ya 21 dari pinggiran Bentar Pelankan Biar kelihatan Nah kita Ambil garis melangkung Begini Pokoknya bikin yang langsam Gitu ya Bentar ini kok kurang Langsam ternyata Oke Nanti dilangsangan pada saat pemotongan Pokoknya Biar melangkung gitu ya Soalnya penggarisnya Tidak ada penggaris yang Baku gitu ya Kemudian Kita garis siku Di bagian ini Banyak kira-kira saja Siku terhadap yang ini ya Oke Nah Jadi ini kita ada buat Melangkungnya Kemudian Kalau yang ujung sini Kita bikin 3 cm saja 3 cm Sampai perkiraan melangkung sini 3 cm 3 cm Nah yang tadi ini kan Agak lebih gede ya 3 cm lebih sedikit Oke Sekarang Saya akan potong Pastikan teman-teman Jadi yang nanti yang Paling penting itu Bagian sininya itu 42 cm Tapi karena tadi Ini agak melangkung Ini totalnya nanti jadi 43 cm Kalau nggak salah 21 cm Lebih sedikit Nah Soalnya tadi saya kerungnya itu Saya bikin pas 42 cm Maka saya bikin ini Lebih sedikit Tapi kalau ingin Dipaskan Ya tinggal dikurang saja Ujungnya sedikit nanti Ya Seperti Begitu Tapi kan bagian melengkung Kita potong Ini Caranya sederhana Sekali lagi Untuk naiknya ke atas itu Boleh 3 cm Atau 4 cm Nggak apa-apa 2 cm juga Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak susah Tidih Oke Ini kotak Ini kotak ya Masih kotak Oke 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 Oh iya Saya lupa Saya lupa Saya lupa jelaskan Di awal tadi ya Kalau Untuk panjang Kerah yang 42 cm Ini Ini untuk yang pas Seperti yang saya pakai Nah ini yang seperti ini Ya jadi seperti ini Tapi kalau untuk yang model limpa Harus ditambahkan 3 cm Seperti yang di contoh ini Nah misalkan tadi Kerung lehernya kan pas Ya 42 cm Maka ditambahkan 3 cm Untuk tempat Apa namanya Timpaan ini Jadi nanti bikinnya 45 cm Seperti yang tadi Tapi 45 cm Tinggal sesuaikan saja Buat Timpaan kancingnya Kalau yang ini model pas Nah Ini udah bikin seperti ini Bagaimana kalau Dimelangkungkan Seperti ini Tinggal dicoak Seperti ini Apa namanya Dibikin Bentuk Seperti ini Pokoknya Selangsam mungkin gitu ya Kadang-kadang Agak susah juga Saya jelaskan Melangkungnya itu Bagaimana ya Ini perlu dilatih juga Deng Biar tahu Bentuk yang bagus Nah Kira-kira Seperti ini Saran saya Kalau bikin kerah itu Di bagian ujung Dan bagian ininya itu Agak gede Yang bagian belakang Apa namanya ininya Kalau misalkan ini 3,5 Di bagian semakin kesini Semakin kecil Ini 3 cm Tapi saya bikin ini Terlalu Gembuk Terlalu Gendut ya Saya mau Kecilan sedikit Perbedaannya itu Tidak sampai Setengah cm Paling berapa mili 3 mili Gitu ya Biar Langsam Nah Seperti ini Ini bikin pola kerah Ini total panjangnya 4,3 Tapi kalau mau bikin Lebih Pendek lagi Teman-teman bisa potong saja Sedikit Tidak apa-apa Kalau misalkan ini Kepanjangan Dibikin Kurang sedikit Berapa gitu ya 4,5 cm Atau berapa mili Nanti diukur ulang Biar pas Gak apa-apa ya Nah Seperti itu Nah Jadi Seperti ini Untuk pembuatan Polanya Untuk pola Kuku kurta Seperti yang saya pakai Saya preview ulang Jadi polanya itu Dari awal Buat teman-teman yang Belum mengikuti Ini saya jelaskan Kita sudah belajar Membuat pola Badan depannya Seperti ini Untuk posisi sakunya Juga ya Kemudian Nanti Ini ada pola Badan belakang Depan dan belakangnya Beda ya Tingginya Soalnya bahunya Itu ada lipatan Seperti ini Kerahnya kerah Sanghai Kerah kuku ya Maksud saya Kerah kuku seperti ini Kemudian Ini nanti yang Biasanya model seperti ini Yang seperti yang saya pakai Yang seperti saya pakai Yang ini ya Nah ini Dia nggak Nimpa Di bagian ini ada jawakannya Sebenarnya untuk cara penjahitannya pun Yang seperti ini juga Nggak masalah Kalau yang nimpa Ini untuk lengannya Sudah ada posisi manset Dan juga untuk mansetnya Pola mansetnya Nanti untuk penjahitan Di video lanjutan ya Jadi biar teman-teman Tahu cara membuat polanya Sebelum menjahit Oh iya Oke Ini saya mau ulangi Iklannya lagi Buat teman-teman yang Nggak mau pusing Bikin pola Sekarang di jamplang store Sudah ada pola seperti ini Namanya pola instan Kalau pola instan sudah potongan Dan yang pola jiplak Yang ini Pola jiplak Ini pola Dalam bentuk MMT Jadi pola jiplak itu Satu pola Sudah all size Jadi dari yang paling kecil Sampai yang besar Kalau pola instan Itu satu-satu Jadi tapi ini sudah potongan Lebih praktis Mulai dari ukuran yang paling kecil Sampai yang paling besar Ini semua ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ini ukuran yang paling gede Di sini sudah lengkap Sudah ada panduan penggunaannya Sudah ada tabel ukuran Dan juga untuk pemotongan pada kain Nah ini teman-teman tinggal Pergunakan pola ini Oh iya Yang ingin beli di mana Ini saya sudah jual Di toko online saya Official storenya Ada di Jamblang store Namanya Itu ada di Shopee Tokopedia Bukalapak Dan juga Lazada Atau bisa lewat TikTok shop sekarang ya Lewat whatsapp juga bisa Ya seperti itu Kalau ingin beli yang ini Atau yang pola jiplak Seperti ini Oke Jadi nanti kita akan lanjutkan Untuk pembuatan bajunya Nanti di video lanjutkan Biar tidak kepanjangan Nanti kalau saya lanjutkan ini Soalnya untuk penjahitan pun Durasinya saya Bukan saya bikin lama Jadi saya bagi menjadi beberapa step Nanti 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 dimulai pemotongan dulu Jadi sebelum menjahit Dipotong dulu Tapi nanti untuk penjahitan Saya akan pergunakan Mungkin pola yang ini Nanti Pola instan Atau nanti dari jiplaknya Nanti saya pergunakan Saya juga ajarkan juga Cara jiplaknya buat yang sudah punya pola jiplak Jadi seperti itu Oke Silahkan Kalau ada yang kurang jelas Tanyakan di kolom komentar Nanti saya bantu jawab Saya Sumanto Dari Jamla Studio Selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!